Punya dua anak yang jarak usianya tuh lumayan jauh guys, dan hari ini kita quality time sama anak-anak. Surah ini kita on the way dulu ke stasiun, jemput kakaknya, dan langsung ke tempat makan karena kita jarang banget bisa makan bareng kayak gini. Kali ini kita ngajak sepupu juga karena dia bilang kangen sama Hafiz, soalnya jarang ketemu guys. Jadi Hafiz itu jarang di rumah karena harus latihan bola dan sering ada turnamen. Oke lanjut, ini kita milih-milih menu dulu, terus sambil ngobrol kemarin turnamenya gimana, dan ternyata alhamdulillah turnamennya tuh menang guys. Jadi waktu itu si Hafiz tuh ada turnamen di Pasuruan, dan alhamdulillah dia nyatuh top score sama juara satu. Makanan udah nyampe, terus ini kita lanjut makan karena emang udah lapar banget, dan Hafiz tuh kalau mau makan dimana-mana pasti minta airisan cabai guys. Makanya setiap kali mau makan pedas, aku selalu siapin Nestle Pure Life. Ini tuh penemuan ajaib, air mineral, yang di suhu ruangan tetep dingin guys. Jadi gak perlu dimasukin kulkas, tapi udah dingin dan seger banget. Cocok kalau untuk temen makan pedas. Pokoknya Nestle Pure Life ini amunisi makan pedas guys, yang gak dingin tetep seger. Terus ini aku liatin mereka makan tuh seneng banget guys, karena mereka tuh jarang banget bisa makan bareng. Tapi sayangnya kali ini papinya gak bisa ikut, karena emang lagi gak di rumah guys. Kalau gak di rumah itu berarti kerja, jadi jangan nanya-nanya lagi. Makannya udah kelar, dan ini mereka lagi kangen-kangenan, lagi selfie bareng. Terus pas kita mau pulang, mbak sama emasnya minta foto. Oke guys, sekian dulu video dari kita. Thank you for watching. Mbak Vick, pernah nyobain es krim miksu? Belum mbak. Mau? Mau. Mumpung kita masih bareng mbak Vicka, kita bahagiain dia guys. Karena nanti kalau dia udah nikah, kita gak tau dia bakalan jauh sama kita, apa tetep disini. Kali ini dia pengen nyobain es krim miksu, dan kita kasih topping mie choco ini guys. Kira-kira bakalan enak gak ya? Oke, ini langsung aja kita mau bikin toppingnya guys. Dan ini si Willy bercocot, jadi dia tuh pengen bikin sendiri. Mie choconya satu saset, ini mau kita campur dengan air hangat kira-kira 15 mili guys. Tapi ini si Willy kebanyakan. Mie choco ini kalau diseduh juga enak banget guys. Jadi dibikin minuman, dicampur dengan 150 mili air hangat, ataupun air dingin. Dan ini langsung aja kita tuang, dan rasanya enak guys. Yummy? Yummy mbak. Mie choco ini minuman 4 in 1 dengan gula palem. Kalian wajib coba guys. Enak banget. Dan ini bisa dibeli di supermarket atau e-commerce kesayangan kalian. Mie choconya enak, mie. Hah? Mie choconya. Mie choco. Mie choco. Mie choco. Aduh, aduh, aduh. Cepetnya minum. Waduh. Oke guys, sekian dulu video dari kita. Terima kasih karena udah nonton. Mm-hmm. Terima kasih. Terima kasih.